Pemirsa ratusan personil TNI Rider 501 Madiun diterjunkan ke lokasi jatuhnya pesawat T-50E Golden Eagle di Blora, Jawa Tengah. Seluruh serpian pesawat latih tempur TNI AUI yang ditemukan tersebut kemudian dibawa ke lanut Iswahyu di Madiun, Jawa Timur. Sebanyak 180 personil TNI Rider 501 Madiun, Jawa Timur tiba di lokasi jatuhnya pesawat T-50E Golden Eagle. Di Desa Nginggil, Keradenan, Blora, Jawa Tengah, Selasa Sore. Pasukan TNI ini akan dikerahkan untuk menuntaskan evakuasi serpian bangkai pesawat T-51 Golden Eagle. Untuk menuju ke lokasi jatuhnya pesawat, harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh 5 km dari Balai Desa Nginggil. Personil TNI Rider 501 Madiun ini kemudian bergabung dengan tim lain yang telah ada di lokasi untuk mengumpulkan serpian pesawat. Serpian pesawat yang ditemukan kemudian dikumpulkan untuk dibawa ke lanut Iswahyu di Madiun, Jawa Timur. Dari atas yang sebagian tadi sebagian besar, yang besar-besar sudah dikumpulkan jadi satu untuk dibawa ke Madiun. Ini yang puing kecil-kecil dikumpulkan jadi satu nanti terkumpul di sini. Tadi juga masih ada sisa-sisa ditemukan belakang, ya tubuh. Selain aguta TNI, Polri, dan BNPB, warga sekitar juga dilipatkan dalam pencarian dan evakuasi serpian bangkai pesawat T-51E Golden Eagle yang terjatuh di kawasan hutan di Desa Nginggil, Kradenan, Blora, Jawa Tengah saat menjalani latihan terbang jam malam pada hari Senin. Dari Blora, Jawa Tengah, Heripurnomo, AINews. Melaporkan.